Kejaksaan Agung memanggil Makhdir Ismail dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Senin kemarin, namun hingga Senin malam Makhdir tak hadir. Pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Irwan Hermawan ini mengaku tak dapat hadir karena ada agenda sidang. Makhdir menyebut telah meminta penjatualan ulang pada Kejaksaan. Persiapan seperti apa? Apakah akan membawa 27 miliar itu ke Kejaksaan Agung, Pak? Iya kita lihat sekemis deh ya. Jangan-jangan berada di hari ini. Bagaimana? Bagaimana Pak? Saya akan berusaha untuk datang pagi. Bagaimana Pak? Bagaimana mau transportasi? Mereka nggak mau terima, saya mau transportasi. Oh, jadi waktu naik semua. Insya Allah. Pemanggilan Makhdir berkaitan dengan pengakuannya yang menyebut ada pihak swasta yang menyerahkan uang senilai 27 miliar rupiah pada dirinya untuk dikembalikan pada negara. Kapus Penkum Kejagung, Ketut, Sumedana, meminta Makhdir hadir dalam pemeriksaan untuk menjelaskan asal-usul uang itu agar tak menjadi rumor. Kejagung juga berharap Makhdir dapat langsung membawa uang 27 miliar rupiah yang disebutkannya. Kami mengimbau agar adil secara sukarela dan baik-baik. Karena kita sama-sama pendagang hukum tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ini kan bukan karena kami, karena beliau yang menyampaikan terlebih dahulu di media. Jadi polonik ini biar tidak berkepanjangan, kita klarifikasi beliau. Tentu sangat penting sekali gunanya keterangan beliau, termasuk uang yang dikembalikan sangat penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka rekuperiasia, pengembalian keuangan negara. Selain soal informasi uang 27 miliar rupiah, pemeriksaan kasus korupsi pengadaan BTS di Kemenkominfo juga disorot oleh Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi, Pukat UGM, Zainal Arifin Mohtar. Zainal menyebutkan ada sejumlah nama politisi yang hilang dalam dokumen penuntutan jaksa. Namun, Zainal Enggan mengungkapkan siapa saja politisi yang namanya hilang dalam pengusutan kasus itu. Kita masih menagih nih, sejauh mana. Karena kalau dokumen yang beredar, malah beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu kayaknya para politisi itu menjadi hilang. Menjadi apa? Semuanya kemudian menjadi hilang. Nggak semua namanya hilang dalam rencana itu. Orang besar, terkaitan besar dengan kaitan tertentu. Apalagi ini memang proyek besar, karena ini proyek yang sangat baik menurut saya. Makanya kita harus pikirkan langkah ke depannya. Namun hal ini dibantah Kejagung. Kejagung mengklaim tak ada nama politisi yang hilang dokumen penuntutan yang diduga merugikan negara 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, ada 8 orang terdakwa yang tengah menghadapi persidangan. Termasuk mantan Menteri Kominfo, Jonny G. Plate. Walau sudah masuk ke persidangan, penyidikan di Kejagung masih berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV.